Hai Bola Lobers, selamat datang di MicZone. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama mantan atlet bulu tangkis. Ganda Putri apa ganda cempuran ya? Atau dua-duanya gitu? Roshita Eka Putri Sari! Alias Inem! Udah gak main tapi masih mau dipanggil Inem? Masih dipanggil Inem mbak gua. Tapi kalau tadi kenalan Rose katanya? Rose aja, gua belum tau Rose aja. Itu yang ngasih nama Inem tuh anak-anak badminton kan? Bukan. Oh bukan, sebelumnya udah Inem. Itu tuh waktu gua masih di jarum waktu itu. Jadi gue tuh... Ya di jarum anak-anak badminton. Tapi yang ngasih nama itu bukan atletnya, pelatihnya malahan. Oh Rudy? Bukan, Mbak Reni. Mbak Reni. Tapi namanya dipakai sampai sekarang ya namanya? Ah udah Rosita ribet, kata dia gitu kan. Udah Rosita ribet, kepanjangan. Rosita, Rosita susah. Udah Inem aja. Nom, gitu selesai. Eh, sampai sekarang mbak. Masih yang... Temen-temen aku yang lama-lama pasti masih... Gobrolnya masih ya... Manggilnya nom 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 nom. Oh oke. Tapi by the way, lu sebenernya... Sekarang tuh udah pensiun? Udah gantung rakyat? Atau belum? Kadang-kadang lu masih main, kadang-kadang udah gak main gitu. Jadi sebenernya apa? Kan kadang ada orang yang bikin pengumuman ya, pensiun gitu kan. We retire. Farewell, farewell. Ya kan? Gue biasa aja ya, kalau mau berhenti ya berhenti. Gak mau dicap, gak mau dicap. Kayak, wah udah pensiun nih enggak. Oh gitu. Ya kalau ada pertandingan ya main. Kalau pengen main, kalau enggak ya udah. Lah gimana? Lah terus, berarti intinya kalau memang misalnya ada opportunity, kesempatan main gitu. Iya. Kayak abis covid itu masih pertandingan terus aku, Pak. Masih aktif banget. Terus, aku tuh baru mulai dalam pertandingan tuh 2023 ini. Udah kayak, nah udah lah. Enam. Gue mau nanya dulu, gimana sih kehidupan setelah pensiun sama sebelum pensiun tuh gimana? Sebelum pensiun. Sebelum pensiun, terus sekarang pensiun tuh kayak berubah banget gak? Apa yang paling lu rasain bedanya? Bedanya sih keseharian semua pasti. Sama kalau dulu, tiap hari tuh pasti bangun pagi, latihan ya kan. Target, oh minggu depan atau bulan depan ada pertandingan nih ya kan. Makan dijaga, apa juga udah ada gitu kan. Sekarang gak dijaga dong? Udah gak, sekarang apa aja dimakan pokoknya. Oh jadi yang lebih kelihatan tuh itu ya, dari segi gaya hidup berarti ya. Tekanan gimana? Lega, gak ada tekanan ya kan. Udah mikirin, ya mikirin hidup sendiri aja udah. Gak ada pressure. Aman. Tapi kalau misalnya ditanya ya, sekarang nih misalnya gue nanya tentang masa lalu, dulu jadi atlet Latna. Itu gak apa-apa gak sih? Atau itu mengorek muka lama atau gimana? Gak apa-apa mbak. Korek, korek, korek terus. Korek. Oke. Gue gak pernah cerita sama siapa-siapa. Maksudnya kayak gak pernah, oh lu gimana lu di PBSI gitu-gitu. Gak pernah. Jadi ya. Perfect time di sini dong. Oke, baiklah. Oke baik. Kalau gitu mau anda, kita korek-korek. Oke. Dulu itu gue ngeliput di PBSI itu dari sejak lu junior ya. Dari U19 berarti ya Nem. Dan waktu itu lu tuh adalah salah satu atlet yang berpotensi. The next big thing-nya. Dulu benar. Dia itu dulu pinter main ganda putri, main mix double juga. Bahkan di World Junior Championship di Alorstar Malaysia. Kita dulu, kita bersama. Em ini dapet dua medali perak ya Nem ya. Sama mixed team-nya. Mixed team-nya juga. Dapet tiga medali perak. Wah kurang apa di tiga. Tiga loh dapet medali loh di kejuangan dunia junior gitu. Waktu itu kalau gak salah ganda putri, itu sama Apri dan kalahnya sama Chen Chinchen, Jai Ivan. Iya, Jai Ivan masih. Sekarang mereka masih juga kan, masih gacor. Dan mixnya itu sama Jombang ya. Jombang. Sama Renardianto kalahnya sama Chen Chinchen juga. Sama Huang Kasyang. Iya. Nah. Apa yang terjadi setelah masa-masa junior? Naik ke senior? Kenapa Nem? Apa bedanya? Emang dari pas jarum kan, gue tuh dinaikin mbak. Jadi pas gue waktu itu masih remaja, main dewasa sama melati. Memeli. Nah, itu tuh gue udah gak pernah main kayak U17 gitu. Jadi langsung lompat ke dewasa. Ah, akselerasi lah ya. Nah, karena waktu itu pelatih aku ke Rudi tuh maunya kayak, udah gak main sih main di remaja taruna, udah main aja dewasa. Nah, gitu aja gitu kan. Akhirnya ya udah naik lah ya kan. Sampai juga tuh di Cipayung ya kan, 2013. Dan itu setahun aku masih main challenge gitu kan. Nah, kalau dulu tuh begini. Kodidi kan baru masuk 2014 ya. Itu pertama kali masuk ya. Dia tuh bilang gini mbak ke aku. Kamu sama Maria tadi ya waktu itu pandernya. Kamu kalau gak juara SIRNAS, udah kamu main SIRNAS aja. Ngapain main challenge? Berarti kalau gak juara di nasional, udah gak usah keluar negeri. Iya, ngapain. Main di dalam negeri aja. Mainnya SIRNAS gitu. Beban dong mbak. Maksudnya kayak bawa nama. Maksudnya anak pelatnas tuh main di SIRNAS. Oh, dulu kan ini banget. Dulu ada Kak Jenna, Cimeli, Kak Dewi, TKK, Tedevi, semuanya. Iya, berat-berat lho dulu. Berat-berat. Walaupun SIRNAS. Di Sandy, CIVITA. Iya. CIVITA ya dulu ya. Gimana? Oh itu gak beban pake? Aduh mati nih kalau main SIRNAS dulu gimana nih gitu kan. Buat atas gua ke platnas. Iya, iya kan. Udah. Dari situ dapet tuh gelar ternyata. Juara SIRNAS tuh Jakarta-Bandung amaret tadi ya. Nah, pas mau ganti tahun 2015. Kodidi bilang, Nam, kamu saya panderin Dela ya gitu. Kan gua gak akrab-akrab banget ya sama Kak Dela ya kan. Kak Dela kan pediem. Oh, pediem dan agak-agak galak ya. Itu galak nih. Ini gua yang ngomong kalau Dela. Bukan junior yang ngomong. Gak, gak apa namanya. Gak gitu deket gitu kan. Abis itu udah tuh gua kayak. Nah, waktu itu tuh Kak Dela juga masih pemulihan. Dia tuh cedera pergelangan tangan kalau gak salah. Nah. Dia pemulihan terus bilang gini. Kodidi, tahun depan biasanya kan Austria ya. Mbak Austria, Jerman, All England, Swiss kan nyambung tuh biasanya. Austria, dulu ya coba sama Dela Austria sama Jerman. Gitu kan. Oke. Target. Targetnya final kalau gak salah waktu itu. Nah. Persiapan tuh sama Kak Dela ya kan. Nah, otomatis kan. Karena gua partner sama Kak Dela. Sparring gua juga beda dong mbak. Waktu itu. Jadi, sparringnya naik ke Kak Anggi gitu kan. Jadinya Kak Anggi siapa lagi ya. Pokoknya, otomatis udah gak sama yang junior-junior yang barengan aku pas masuk Cipayung gitu kan. Pas itu tuh aku belum merasa pressure mbak masih. Oh yaudah naik nih. Yaudah biasa aja gitu. Pokoknya, malah harusnya bangga gitu. Gua diantara senior-senior nih. Atau pressure. Ada pressure-nya. Tapi kayak yaudahlah gitu kan. Main aja toh main di level atas gitu kan. Soalnya kan waktu itu kodidi bilang, Jerman, All England ya kan. All England ya mbak. Siapa sih yang mau ya. Siapa yang mau. Pertama kali berangkat All England gitu kan. Abis itu gue udah main toh Sria. Udah di situ kalah ternyata sih di final. Ya kan. Wah, agak ngedon tuh. Gua tuh dari dulu kaya targetnya, Aduh final, final, final. Gitu mulu mbak. Kebiasaan. Final, final, final nih. Harus final nih. Gitu. Nah, pas abis itu kodidi udah gak apa-apa. Fokus lagi di Jerman. Nah, di Jerman tuh gua udah pesimis sebenernya itu. Gara-gara gua babak pertama itu ketemu Misaki sama Ayaka. Dimana waktu itu dia ranking number one kalo gak salah. Pokoknya ranking satu dia. Ini Jerman yang 2015 kan. Yang final sama Jual kan. Iya. Itu kan pertama kalinya gua panerama Kadela itu. Di tahun itu. Keren juga. Kalau bisa ngalahin Misaki Ayaka. Itu. Itu gua gak. Gua taunya tuh dia si date satu. Cuma gua gak tau dia siapa mbak. Sumpah. Gua gak tau. Malah lebih gak ada pressure ya? Iya gak ada pressure. Gua gak tau. Itu Misaki Ayaka Jepang mainnya kaya apa. Jadi waktu itu tuh. PBSI punya analisis sama siapa ya. Oh. Apa namanya. Motong-motong video gitu loh. Gimana analisis gitu loh. Kayak. Oh. Gua sebelum main udah dikasih video nih ini ini. Kebiasaannya musuh gini gini. Udah tuh. Gua liat. Bareng-bareng sama kodidi juga. Gak. Pokoknya sebelum main tuh udah. Ya pasti ngobrol lah sama kodidi. Nah. Abis itu. Tapi gua gak mikir. Ah nih siapa nih. Misaki siapa. Gak tau lah gue ya kan. Abis itu. Udah main aja. Menang. Terus langsung keboh gitu loh mbak. Ya iyalah. Omur-omuruan. Ya karena gua gak tau. Emang siapa sih. Gua bilang emang Misaki siapa ya. Karena gua kan. Di junior ya mbak awalnya kan. Gua gak ngerti ya. Senior siapa-siapanya. Gak tau sama sekali. Tapi katanya banyak sih yang kayak gitu. Si Akane tuh. Akene Yamaguchi. Dia juga waktu junior kayak gitu. Pas ditanya. Kok lu bisa sih kayak. Tanpa beban. Iya. Gua soalnya gak tau lawan-lawan gua siapa. Iya. Kayak mending gitu kalo. Jaman sekarang. Tapi kalo jaman sekarang. Susah sih kayaknya. Ya udah masuk di berita ya. Iya. Kayak wah ini nih pemain. Ini prestasinya ini. Ini udah masuk. Dari sosmed banyak. Waduh lu kan belum terlalu sosmed. Belum terlalu ya bener-bener. Terus. Tadi lu beberapa kali mention juga kan ada ultimatum dari Kodidi. Apa segala macem. Sebenernya di Ganda Putri. Terutama Ganda Putri Cipang. Kayaknya tuh tough banget gak sih. Berat banget. Karena satu. Isinya cewek semua. Ditambah. Baper. Pasti adalah cewek lebih sensitif ya. Kalo dibandingin sama Ganda Putra. Cowok yang cuek-cuek semua gitu. Ini isinya cewek semua. Ditambah lagi Kodidi itu. Ya kan. Orangnya strict banget. Strict banget emang. Disiplin banget. Disiplin banget. Dan kalo ngomong tuh. Ngomongnya tajem. Dia tuh gak kenceng. Gak keras. Halus. Tapi jep. Ngomongnya sih pelan. Kamu gini-gini. Tapi. Gomong kade lah. Jep. Iya. Iya. Tapi maksudnya. Somehow mungkin itu gak perlu juga. Karena Kodidi. Emang. Kita mencari ya. Emang itu salah. Kita salah. Kita tau itu kesalahan kita. Jadi. Kodidi cuma mengoreksi kamu tuh. Gini-gini. 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 Terima mbak. Gak apa-apa. Gak ada masalah gitu. Iya. Gue inget banget. Pertama kali. Waktu pulang dari Asian Games itu. 2014. Kodidi tuh bilang gini. Pertama kali dia. Pindah disuruh ke Indonesia. Waktu itu kan Singapur ya. Dia ngelatih Singapur. Iya. Ganda Putri. Karena mindsetnya katanya harus diganti. Semua harus diubah semua. Itu sih. Karena itu agak susahnya itu sih mbak. Kayak gini nih. Masalahnya. Apa gitu yang diterapin waktu itu. Revolusi mental tuh. Kayak mana gitu loh. Yang masalah mental tuh. Sederhana kayak. Lu jangan beban. Lu gak usah. Apa namanya. Mikirin. Apa sih. Oh gini. Lu gak usah takut kalah. Orang lu kalah melulu. Kata-katanya dia banget. Gapain sih. Takut kalah. Emang lu siapa. Iya. Lu ya sering kayak gitu. Apa sih lu takut kalah. Nah. Misalnya kenapa. Lu tegang men. Lu takut kalah. Karena lu biasa kalah. Iya. Karena lu harus takut kalah. Gitu kan. Kadang. Kadang kita sering kalah. Jadi kita malah. Malah gak mau kalah gitu. Malah. Diblok. Tapi emang. Emang. Rasier banget ya. Gue tuh inget waktu itu. Kan gue sempet beberapa kali. Diajak outing. Tim Ganda Putri. Ya kan. Yang waktu itu di tempatnya. Di Bogor. Tempatnya Piatu. Iya. Sama waktu itu di Sukabumi. Oh itu. Udah gak. Udah gak ya. Gue ikut tuh dua. Nah. Jadi. Dari beberapa hari outing itu. Ada hari keberapa tuh. Yang kayak malam. Jujur-jujuran gitu. Iya dong. Ada kan. Nah. Yang pas di tempatnya Piatu. Yang ada lo ikut itu. Itu kan ada. Yang semua orang tuh. Diri mengungkapin. Apa. Kelukesahnya dia. Sama parternya kah. Sama Atta Didi kah. Sama senior. Masih ada Grace Meepil juga waktu itu. Terus gue disitu ngeliat kayak. Eh gila ya. Komplikaten banget. Ganda Putri. Susah loh mbak. Karena gimana ya. Mungkin karena. Cewek-cewek ya. Maksudnya cewek sama cewek. Yang punya ego masing-masing. Kalau Ganda Putri kan. Ganda Putri kan. Cuek gitu loh. Lu mau ngomong apa. Gak ada baper. Sama sekali gitu loh. Mau lu marah tuh. Kayak di lapangan biasa. Gitu kan. Oh ini suka Vin. Eh misalkan. Vin lah. Siapa. Kok sinyo. Atau. Pokoknya siapa lah. Ganda Putri. Fajarian segala macem. Nah kalau cewek tuh kayak. Kadang. Ini salah aja. Ada yang ngambek lah. Ada yang lagi sensi lah. Atau ada yang. Emang. Ah gitu kan. Gue gak mau panter ini lah. Ah panter ini kalah mulu. Ada lah segala macem. Kayak gitu loh mbak. Jadi susah sensitif. Namanya juga cewek ya. Sensitif. Makanya gue pas ngeliat. Malam jujur-jujuran itu kan. Kalian ada yang nangis. Ada yang apa. Gue liat. Gue lupa dah waktu itu. Gue tuh kayak. Gila berat banget tugasnya Ko Didi. Mas Atvid. Mas Ari. Gue bilang. Berat amat ya nih. Nah. Karena waktu itu. Akhirnya Ko Didi. Itu tuh. Apa. Dia nari kaendang waktu itu. Ah. Sebagai pelatih cewek. Maksudnya kan. Ko Didi mungkin merasa. Wah ini. Seorang pelatih cewek. Mungkin lebih ngerti. Gitu kan. Ko Didi sampai nari kaendang waktu itu. Akhirnya ya. Walaupun dia megangnya junior-junior. Tapi. Kita. Jadi bisa. Sharing gitu loh. Amma dia. Amma kaendang tuh. Tapi di jaman lo itu. Kan masih. Grass knit-nya masih main. Masih. Itu. Masih anak lah. Ada. Istilahnya ada panutan. Ada panutan. Iya bener. Bener-bener. Nah dulu tuh. Mereka tuh gimana sih. Kayak gimana sih. Mereka tuh ngasih. Apa namanya. Masukan apa-apa. Kayak mana gitu. Mereka tuh. Mereka tuh. Mereka tuh. Mereka tuh bukan galak. Mereka tuh lebih kadang. Kalau kita. Di lapangan ya. Ini di lapangan dulu. Kalau di lapangan tuh. Mereka tuh kayak. Ngasih tau. Pasti mbak. Pasti ngasih tau. Kalau kita lagi main. Doh kamu tuh jangan gini-gini. Mainnya tuh. Gak bisa kalau kayak gini terus. Sama. Mbak Titin juga sama. Ngasih tau kan. Gue udah gini nih. Gue udah tau gini-gini. Kayak. Dia pasti ngasih strategi. Ngasih masukan gitu loh mbak. Jadi. Dia tuh sering bilang. Mereka berdua tuh kayak. Kita tuh berdua. Kan. Maksudnya. Waktunya gak lama. Gitu loh. Disini. Gitu kan. Kita berdua juga mau. Kayak. Kalian-kalian itu. Ya. Adik-adik aku. Gitu kan. Bisa. Nyusul kita. Gitu loh. Bisa. Misalnya kayak. Ya. Ada. Regenerasi. Gitu loh. Jadi. Apa namanya. Jangan. Jangan aja yang. Orang-orang tau tuh. Cuma. Misalnya kayak. Cuma Grisnitya doang nih. Gak ada penerusnya sama sekali. Gitu dong. Ayo dong kalian tuh. Bareng-bareng. Kita bareng-bareng gitu loh. Buat ganda putri juga. Gitu loh. Kita. Apa namanya. Buat Kodidi juga. Kita keluarga kok disini. Ayo saling bantu. Kayak gitu ya mbak. Jadi. Gak ada ego. Gak ada ego. Iya. Berarti. Walaupun dulu kan ada juniornya. Eh apa saya. Ada seniornya gitu ya. Grisnitya. Kodidi yang galak. Tapi dulu lu sebagai. Kaula muda. Pernah dong indisipliner. Apa segala macem. Mungkin atau gak. Dulu pernah dimarahin Kodidi. Atau pernah berantem sama partner. Gitu-gitu. Karena kan dulu. Namanya juga anak muda ya. Iya bener-bener. Pernah juga pernah rasain. Iya. Gua dulu juga pernah. Maksudnya kalau dimarahin Senona. Pernah mbak. Gua mengarahin Mbak Titin. Pernah. Yang diturut Mustafa itu. Bukan sih. Yang merisik mila orang bukan. Bukan. Gua tuh dipanggil sama Mbak Titin. Waktu itu. Gitu kan. Dari pojokan main deket gym. Gitu dipanggil. Gak nengok-ngok gua. Gitu kan. Gua panggil. Berapa kali lu gak nengok. Emak gak dengeran. Pusat banget gitu. Gitu. Jadilah lu Pusat. Gitu depan gym. Iya. Pokoknya. Orang dulu. Baik lagi ke 2013. Dulu gua pertama kali masuk. Cipayung aja mbak. Disuruh gini. Dipanggil sama Kak Icad waktu itu. Karena waktu itu. Kepala pelatih ganda putri itu belum ada. Masih kosong. 2013. Jadi. Sementara Kak Icad yang isi waktu itu. Dipanggil lah. Gitu kan. Siapa nama lu. Gitu kan kalau dia ngomongnya. Siapa nama lu. Gitu kan. Gitu kan. Siapa nama lu. Sita. Gitu kan. Gak kak. Boong. Boong. Gitu kan. Kok boong lu siapa nama lu. Berapa deh lu. Boongin gua. Gitu kan. Baru juga masuk. Udah malah dia kan sperek gitu. Misalnya kan takut. Keren kan Kak Icad. Gitu kan. Gitu kan. Inem Kak. Inem. Oh. Nama lu Inem. Gitu kan. Iya kan. Nama panggilan. Gitu kan. Gak. Cocok lu dipanggil Inem. Gitu kan. Maksudnya apa. Ya. Udah. Pokoknya tuh. Gua disuruh. Minta. Ini. Tanda tangan ke senior. Apa Mbak Muter. Oh. Di pelonco. Di pelonco dulu. Masa orientasi ya. Orientasi. Gini gini. Dulu gua. Kalo. Apa. Mau masuk. Gora aja. Muter dulu. Itu harus. Atau emang. Kesadaran lu aja. Gak tau ya. Mungkin kalo. Dalam. Mungkin masa-masa gua waktu itu tuh. Sangat. Segen gitu loh Mbak. Masa senior tuh. Maksudnya kayak. Ini Cipayung nih. Gitu kan. Masuk Cipayung tuh sesuatu yang kayak. Anjir. Gitu kan. Kayak harus berhati-hati gitu kan. Gua masuk kan. Bisa dari yang deket asrama itu ya. Kita muter dulu sampe depan. Terus kita taruh tasnya di deket gym. Terus dipanggil sampean. Itu gak masuk akal sih. Dimana ya. Asrama putri itu tuh disini. Lapangan tuh disini. Jadi kan harusnya dari sini ke sini. Langsung. Ini gak muter dulu. Nih kesini. Gara-gara. Gara-gara ada seniornya. Jadi dia takut. Ada dulu tuh. Ada Cimeli. Kak Jena. Kak Gres. Mbak Titin. Kak Dewi. Pokoknya. Ya. Semualah ya Mbak. Kita gak mungkin lewat situ terus. Udah kan muter aja gitu. Kalau dilihat-lihat itu gak ada yang galak loh. Senior-seniornya bebay semua. Dibandingkan. Dimix. Ada Bu Ted. Cibu Ted. Cibu Ted. Cibu Ted. Apa-apa tuh nunggu dikasih senior aja. Kayak maksudnya. Ditunjuk. Eh itu lu disini baru. Misalkan ada makan-makan. Nunggu dulu aja pokoknya. Pokoknya. Jangan mendahului lah. Jangan mendahului seniornya. Tapi lu ngerasain gak masa-masanya lu ikut bergu. Yang ngangkat-ngangkatin shuttlecock. Terus ngumpulin laundry. Dari. Ada gak tuh? Ini waktu itu gak ngumpulin. Masa-masa. Temas Uber. Temas Uber. Temas Uber. Cuma gue gak ngumpul-ngumpulin mbak waktu itu. Soalnya. Waktu itu siapa yang ngumpulin ya. Oh ada lagi yang lebih junior dari lu? Gak ada. Gue yang paling kecil pokoknya. Tapi enak banget lu dengan cewek. Biasanya tuh wah. Tapi kan tetep kan. Gue yang kadang suka bantu-bantu kak. Siapa? Kak Ella eh. Oh dokter Ella. Dokter Ella. Ahli gizi ya. Yang gue yang kayak. Yang inisiatif aja pokoknya. Namanya udah paling kecil ya kan. Soalnya yang berangkat kan. Kak Grace Batitin. Aku Kak Della. Waktu itu sama. Mbak Iki. Kariara kan. Terus gue paling kecil ya kan. Umurnya paling jauh ya kan. Ya udah. Gue tanya suruh ngapain aja mbak. Eh Neng tolong ini. Neng silang ini ya. Ras-ras. Ya udah. Ya udah ngerasain semua ya. Tapi yang gak. Ampe yang ngambil-ngambilin laundry itu gak sih. Iya. Itu kayaknya jaman dulu banget sih. Gue ketahuan banget umurnya ya. Jam-jaman dulu. Bawa tuh kayak gitu. Terus. Kalau misalnya. Tadi kan masalah sama senior. Terus sama pelatih gitu. Kalau sama partner. Lu kan beberapa kali ganti-ganti partner ya namanya. Dan karena di Gana Putri sering banget tuh. Rompak-rompak. Sering rotasi mbak. Itu gimana sih Neng? Maksudnya kalau lu udah di partnerin sama yang satu. Terus tiba-tiba di rombak. Itu perasaannya gimana ke pemainnya? Kalau kita kan ya udah. Kadang ada mungkin satu hal yang kayak. Ah tapi gue ngerasainnya gak cocok nih. Ada yang kayak gak mau ganti. Mungkin dalam hati yang gak mau ganti. Tapi yang namanya pelatih yang ngeliat gitu loh. Baik lagi mbak. Kadang ngertanya masing-masing. Eh ini bagusnya sama ini. Ini bagusnya sama ini. Tapi kan. Yang apa namanya. Yang ngerasain kan pelatih kadang. Kita juga gak main di pindah-pindah. Pasti kodidi start dulu sama kita. Kamu partner ini gimana gitu kan. Nah waktu itu. sama Kak Adela tuh gak diganti sama sekali mbak. Lama loh. Gue dari pertama kali partneran. Sebenernya waktu itu tuh. Gue mau di partnerin Kak Gres. Ah tapi sempet partner Gres. Sempet. Waktu itu. Itu 2000 berapa ya berarti ya. Apa sih mbak. Sebelum. Sebelum. Abis Olimpik. Oh itu mah abis Olimpik. Itu pas Kak Gres batitin selesai Olimpik. 2016 tuh yang Rio. Nah. Mbak Titin kan. Cidera ya. Cidera. Cidera. Itu kan. Kak Gres nyari dong. Maksudnya pokoknya. Siapa nih yang bisa namakan Gres. Gitu kan. Dicoba. Beneran dicoba mbak. Aku Kak Gres. Kak Gres sama Kak Dela. Kak Gres sama Mbak Iki. Kak Gres sama Apri. Semua itu. Semua deh. Digilir sama Gres ya. Nah. Awalnya gue. Ya kan. Gimana gimana. Marseller Gres. Dia kan maksudnya aranya disiplin banget. Terus dia. Iri banget kan. Iya. Tegang mbak gue. Maksudnya gini. Gue biasa. Pantara Mekadela. Maksudnya yang kayak. Mekadela kayak loloh gua gua gitu kan. Kadang diem mbak gitu kan. Maksudnya kan. Kalau Mekadela kan gue baru ya mbak. Maksudnya gue kayak. Kak gitu kan. Bingung gitu lah. Awalnya tuh gue kayak gimana ya. Gitu kan. Gue harus gimana ya. Gue takut. Gue takut. Berbuat salah tau gak sih. Bukin salah tuh belum. Iya. Makanya abis itu. Tadi. Itu dicoba di Thailand. Cuma. Kalau. Lalu itu gue mikirnya. Wah gua. Apa namanya. Ini opini pribadi gue ya. Gue gak bisa nih. Pantara Mekadela soalnya. Di situ gue. Gue gak. Ini kan. Apa namanya. Gak mampu nih gue nih. Gue. Gak mampunya apa. Kayaknya. Gue. Ini mbak. Kalau gue nih. Ya. Gue kalau main Mekadela nih ya. Cepet gitu loh. Kayak. Sembes. Sembes. Buka lagi. Sembes lagi gitu kan. Kalau Pak Gris kan. Buka dulu. Set. Gitu kan. Dulu. Nyerang-nyerang. Taruh-taruh gitu kan. Terus buka lagi. Nah. Gue gak kuat. Oh. Berarti Apriani Rahayu. Ya kalau dia kayak. Iya banget ya. Kalau dia. Dia kuda. Dia kuat sih. Iya. Gokil sih. Gokil sih dia emang. Dia gak ada capeknya kayaknya. Dari dulu sih emang kayaknya. Kalau gue. Gue abis main yang same film aja mbak. Keram. Astaga. Padahal dia tuh. Yang lebih sanir kan. Isilnya iya tuh. Lebih tua umurnya. Tapi dia masih kayak. Oke. Biasa aja gitu kan. Gue yang. Maksudnya gue kayak. Oh. Gue rasanya. Dia diminder mah. Gue kayak. Anjir kok fisiku kayak. Jelek banget ya. Perasaan. Gue kayak. Maksudnya istilahnya gue main sama kade lah. Gak abis. Tapi ini. Maksudnya. Ini gue ya. Maksudnya. Kan tiap orang beda-beda. Kan tiap orang punya fisik yang berbeda gitu loh. Even itu. Kita latihnya sama. Kan gak mungkin. Semua fisiknya. Sama rata. Ganda putri kan terkenal tuh. Lop. 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 Ampe 2 jam. Anti durasi. Gue pikir semuanya tuh kayak gitu. Anak-anak ganda putri gue pikir. Puli-puli gitu. Gak itu kayaknya. Mbak Titin sama Kak Grace. Sama Kak Grace sama Apri. Udah gitu doang. Kalo gue gak. Oh berarti. Gue kayaknya. Kalo iya gitu. Aduh. Kade lah. Ini kita harus nyerang nih Kade lah. Gak bisa nih. Oh. Tapi kalo misalnya ganda putri. Latihan fisiknya beda gak? Sama yang lain. Sektor lain. Karena gue liat. Ganda putri tuh. Paling capek mbak. Sumpah. Paling lama. Yang lain udah udah kosong. Ganda putri rajin. Ganda putri itu latihan paling subuh ya kan. Selesai paling terakhir. Jam berapa. Jam berapa. Setengah 6 tuh udah di lapangan. Setengah 6 lu ya. Setengah 6 tuh kita udah di track mbak. Jadi jam 5 tuh udah pada bangun. Jalan kaki di belakang. Nah kalo jaman dulu tuh ada apel. Tiap hari Senin. Jaman kareksi main naki tuh ada apel. Oh iya iya. Nah itu tuh. Nah itu tuh. Disiplin-disiplinnya. Atlet tuh. Waktu mulai jaman kareksi kak. Eh mbak. Gada-gada waktu itu. Dia langsung. Segala macam kayak. Keluar masuk asrama. Pake surat. Pokoknya harus ada surat dari pelatih. Kalo engga ga boleh ke atas izin pelatih. Semuanya. Mau yang kayak. Kecuali yang udah berkeluarga ya. Kayak mungkin dulu. Bang aseng. Kojeng gitu-gitu kan. Kayak yaudah gitu kan. Cuma kalo yang kayak. Yang jurni-jurni bawah-bawahnya tuh. Yang belum menikah ya. Surat izin. Nah disitu. Tapi bukan sekarang juga. Masih pakai surat. Gak tau. Update aku mah. Dulu pokoknya. Strik banget ya namanya. Strik banget. Nah itu tuh. Kita ganda putih tuh. Udah setengah enam udah duluan. Masih gelap mbak. Belum ada matahari tuh. Udah stressing-stressing. Ya kan. Selesai jam tujuh lah. Nah sedangkan apel kan jam tujuh ya. Kita yang ganda putih tuh. Dari belakang mbak. Lari ke depan mbak. Jam tujuh. Yang lain udah baris semuanya tau gak. Lalu mulai. Iya. Terus. Karyanya udah berdiri tuh. Kita udah pada berdiri semua. Gini. Dilihatin dong. Set. Dari samping. Gini. Gini. Kalian. Kalian tau jam berapa ini? Berarti. Gini tuh kan. Kan kalo gue selama di depan ya mbak ya. Cepet gitu loh. Yang lain selama di ancorak. Yang di atas gitu loh. Oh yang di belakang. Belakang. Ya kan jauh banget ya. Mau ke depan ya. Harus lari ya. Nah kita udah dateng duluan kayak. Jam berapa ini? Kalian tau gak? Apa mulai jam berapa? Jam tujuh kak. Terus. Sekarang. Iya kak. Kita udah dijelasin sama kodidi. Kita abis lari gitu. Saya gak mau tau. Ya jam tujuh. Jam tujuh. Squatras semuanya sampai seratus. Squatras tuh gimana? Yang kayak lompat. Terus kayak. Squat jam. Gitu gitu ya. Yang kayak. Lompat ke atas. Gak mau dipantahin gak? Gugling aja. Eh gugling aja. Squatras itu seratus. Beneran. Seratus kali. Iya ditungguin sampai selesai. Walaupun itu lu bilangnya kan abis dari latihan. Latihan. Kita bukan telat karena siangan. Jadi tuh selesai lari mbak. Baro-baro ganti baju sprint. Kedepan. Orang berdiri aja masih. Gitu. Iya gue pikir dengan ganda putri yang mainnya. Seratus apa berapa. Pokoknya yang gue inget tuh. Ada serenakani itu mbak. Iya seren. Gitu kan. Udah itu tanya sih. Sekuatras gue inget banget. Dia ngedap putri kan. Sekuatras dia koreksi. Berarti dari beberapa partner. Yang dulu pernah dipasangin sama lo. Dari Grace. Kemudian Dea. Terus Della. Terus pernah sama Mehmet juga ya. Yulfira. Itu udah pas kali cedera kan. Nah itu dari semua partner-partner itu. Siapa sih yang paling berkesan. Walaupun sebenarnya setiap pasangan pasti ada kesannya masing-masing ya. Ada kesan. Ada momennya masing-masing gitu kan bang. Yang paling ngenak cek. Ngenak di hati gitu. Wah itu yang partner ini sih. Aku yang paling sedih tuh pas partner sama Kadella. Maksudnya bukan sedih karena partner dia ya. Enggak sedih karena waktu itu tuh. Waktu gue abis. Jadi kan yang pertama kali gue partner sama Kadella itu. Yang di Jerman ya kan. Yang gue kan tiba-tiba. Tiba-tiba aja gitu kan. Bisa final gitu kan. Shok juga gitu kan. Abis itu gue terhalang sesuatu tuh di situ. Ya kan. Harusnya gue berangkat ke Olenglan waktu itu. Karena ada satu dan lainnya gue gak bisa berangkat. Pokoknya ya gue sekitar-skip aja ya. Tapi waktu itu maksudnya lumayan sempet ini ya. Apa namanya. Wah itu. Maksudnya gimana ya. Maksudnya berat ya. Karena mikirnya gini. Kita lagi fokus-fokusnya nih gue ya kan. Lagi ambisi banget gitu loh mbak. Namanya juga baru naik gitu kan. Ambisi banget nih. Abis masuk final Jerman Open. Ya kan. Eh. Ada satu hal yang lainnya. Gue harus vakum. Ya kan. Berapa lama? Eh. Tapi belum nikah sama? Sakit gitu? Sakit. Karena sakit waktu itu. Dan sempet masuk rumah sakit juga di Jerman ya? Gue waktu itu masuk rumah sakit di Jerman sebenarnya. Kayak ngidep di sana. Ngidep di sana gue ya. Terus gak main berapa lama tuh abis itu? Gue tuh istirahat sebulan. Sebulan deh kalau gak salah. Pokoknya dari Jerman tuh kayaknya sebulan. Eh dua mingguan deh gak lama kok dua minggu sebulan. Itu tuh emang udah bisa main lagi gitu kan. Nah setelah itu. Eh. Gue. Eh. Adalah masalah medis gue. Pokoknya kayak. Adalah satu hal yang lainnya gue gak bisa main. Karena gue sakit waktu itu. Tapi bukan cedera ya. Memang sakit. Memang sakit. Tapi waktu itu ya. Namanya juga media ya. Bilangnya cedera. Tapi sebenernya gue sakit. Gitu kan. Tidak memungkinkan. Gue masih bisa latihan. Tapi gue gak memungkinkan untuk ikut pertandingan waktu itu. Soalnya kalau sakit gitu kan. Mungkin ya. Misalnya sakit. Kan ada obat-obat yang masih dikonsumsi. Kadang-kadang obatnya tuh bisa aja doping. Iya. Makanya gue. Sehingga jadi beresiko. Jadi gue tidak. Gue tetap latihan. Cuma gue gak itu pertanyaan waktu itu. Sama berapa ya? Pokoknya. Gue tuh mulai. 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan waktu itu. 6 bulan gak latihan? Enggak. Enggak. Pertandingan. Tapi gue tetap latihan. Gue gak ada stop sama sekali latihan. Tetap. Tetap. Karena waktu itu gue konsultasi sama dokter. Katanya. Eee. Apa namanya. Gak apa-apa. Latihan lanjutin aja. Enggak masalah. Pengobatan tetap lanjut. Latihan juga tetap lanjut. Kayak gitu. Aduh. Tapi kalau yang cedera. Itu yang parah banget. Itu waktu di. Game. Itu sampai beritanya. Gue sampe. Ngilu loh. Gue ingat sih. Kaki kiri kan lo. Ceplek gitu kan. Gue aja gak pernah nonton video gue yang jatoh itu. Gue nonton. Gue aja nonton. Gue gak mau. Gue mah ngilu. Gue mah. Trauma. Iya. Trauma. Iya sakit. Tapi waktu itu. Apa yang. Apa namanya. Lo rasain selain. Sakit. Sakit. Kayak gini. Ceritanya jadi. Gue udah. Dari Jerman open ya kan. Abis itu gue malah sakit. Turun lagi kan. Mulai dari nol lagi lah. Gue dari situ mbak Mekadela. Tapi balik ke Mekadela lagi. Panteran. Tapi ngerintis lagi gitu. Maksudnya. Maksudnya. Main lagi sama Kadeela. 2016 tuh. 2016 masih sama Kadeela. Terus 2017. Kutlah si games. Ya kan. Si games tapi sama ketut kan. Hmm. Ama ketut. Waktu itu tuh. Gak tau mbak. Tiba-tiba tuh. Dipisah. Gue waktu itu mikirnya. Ya udah gue siapa aja deh. Gue bilang gitu kan. Gue bilang. Gak mau pilih-pilih. Emang gue siapa pilih-pilih. Akhirnya dipilih. Ya udah. Ketut. Amagris Apri kan waktu itu. Udah tuh. Berangkat ya kan mbak. Ya kan. Itu tuh udah. Waktu si game Malaysia tuh. Udah ada aja mbak. Halangannya pokoknya tuh. Udah diberangkat. Apaan sih. Halangan apaan aja. Ada pokoknya. Udah tuh. Ci Suci udah marah-marah di situ. Wih bisa sih. Maksudnya kayak. Kau berantakan gitu loh. Nah akhirnya. Udah satu dan dua. Mulai lagi tau pertandingan ya kan. Main tuh. Gak tau ya mbak. Gue tuh waktu itu. Ingat banget. Gue tuh pemanasan sampe keringetan. Sampe bener-bener yang kayak. Gue tuh panas banget. Bukan yang kayak. Gue kurang pemanasan atau apa. Enggak. Tapi tiba-tiba aja. Gue main tuh kayak kosong gitu loh. Ngeblank gitu. Jadi gue pas abis mukul. Abis lagi mukul satu tempat. Set! Gue langsung lompat. Padahal itu. Menurut anak-anak yang bilang. Kayak itu tuh udah mustahil. Lo lompatin. Itu jauh banget. Gue mah ngeluk. Duh. Lutup gue. Gue kalo ngeliat aja. Cepik gitu. Itu putus tuh. ACL kan? Putus. Gak putus. 95%. 95% putus. Itu rasanya. Tinggal tipis-tipis gitu. Tinggal serabut-serabutnya doang. Itu ACL mediscus sama ligamen. Sobek semua. Lu bisa tidur deh sih tuh malem tuh? Atau pake painkiller? Kali itu langsung ini mbak. Ngilu lah itu. Bengkak ngilu. Dibalut pake S itu. Pokoknya gue enggak tuh langsung digotong kan. Gue tuh masih coba berdiri waktu itu. Gue jatoh kan. Namanya orang penasaran. Aduh gue sakit banget. Gue engeh. Engah mbak. Gue jatoh. Tapi gue tuh kayak. Coba dulu kan berdiri. Pas gue jalan tuh udah kayak. Lo jalan gitu ya. Pas mau berjalan tuh udah kayak. Sudah melewat. Udah kayak melewat gitu. Udah kayak gak ada tulangnya. Aduh kelemes banget ya kaya gue. Pas di lapangan tuh langsung kan. Orang tuh kayak. Rame banget kan mbak. Di pinggiran gitu kan. Gue tuh. Yang gue denger tuh. Cuma suaranya siapa. Coba kareksi. Mau kareksi lagi. Kareksi. Dia udah pindah waktu itu. Udah pindah ke. Pindah di Malaysia atau Thailand. Pokoknya ada dia. Iya. Kalo waktu itu bikin presa Chi Susi. Berarti kareksi udah pindah. Ke Thailand. Thailand berarti bener. Dia udah gini. Dia malah nyemangatin aku mbak. Si kareksi tuh kayak. It's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Oke. Apa namanya. Kamu pasti sembuh kok. Gak apa-apa. Mungkin dia tau kali ya. Masih rasanya kidera gimana. Jadi dia tuh langsung teriak gitu loh mbak. Gue tuh. Mungkin rasa sakit. Tapi gue denger juga suara kareksi. Gitu kan. Kayak. Suaranya gak asing nih gitu kan. Gue orang gue digotong. Pake kursi roda udah. Udah gak bisa ditekukan lututnya. Udah lurus doang kan. Udah. Situ udah. Satu dan lainnya. Udah tuh akhirnya ya. Yang gantiin kan Hana ya sama. Dina. Anak single. Anak single. Anak single. Anak single. Anak single jadi main double. Terus si mbak Atenc gini. Aku main double katanya. Tapi itu tuh yang barengan sama si ini juga gak sih. Eddie. Eddie Sebaktiar. Si Obama. Itu kan gue hari Rabu ya. Jatuh ya. Dia hari Sabtu jatuh. Astaga. Kok kompak banget. Dia lagi main perurangan waktu itu. Eh perurangan. Eh perurangan. Ya bener. Kalau mixed double berarti perurangan. Kompak banget sih. Iya. Jadi waktu itu kan katanya. Eh udah. Mesti dibahas ya. Eh. Sapsire jangan lupa. Sapsire jatuh. Tiga orang jatuh. Tapi ya udah. Kita gak usah bahas lebih lanjut. Kita berani belakangnya. Betul-betul. Dan itu katanya nem gue baca juga. Lu pernah posting. Katanya dari semua pengobatan. Terapi yang lu lewatin. Untuk pengobatan si ACL lu. Yang 90% putus itu. Katanya yang paling menyakitkan adalah akupuntur. Katanya akupuntur itu lu sampe. Kalau bisa. Kalau dulu kan ya namanya cedera mbak. Karena waktu itu gini. Dokter Michael. Eh dokter Michael. Profesor Niko. Prof Niko itu bilang. Kamu seinget aku ya. Dia bilang tuh kamu. Dok saya harus operasi atau enggak. Gitu kan. Terus. Dia bilang. Kalau mau operasi. Gak apa-apa. Kalau gak mau operasi pun gak apa-apa. Katanya. Tapi kalau kamu gak operasi. Kamu harus rajin. Gitu kan. Istilah kayak. Recoveringnya harus kayak. Penguatan dan lain-lainnya itu. Harus lebih gitu loh. Soalnya. Ya kamu gak dioperasi. Kondisi lutut kamu. Kayak gitu. Ya otomatis ya. Harus dikuatin dong. Bukan. Mungkin waktu itu mikirnya. Oh. Nguatin lutut. Eh. Katanya gak kuat. Hatinya. Kenapa? Kenapa? Emang hati gak kuat. Emang seberat itukah. Pemulihan. Cedera. Berat mbak. Gini. Nih. Kita biasa latihan ya kan. Bangun cedera kita tuh. Jadinya pas cedera tuh ya. Gue bangun penguatan. Ya kan. Sepeda lah. Penguatan kaki dan lain-lain. Abis itu pulang. Udah tuh. Gitu. Paginya udah gitu doang. Latihan gak bisa dong. Paling nembok doang. Gitu kan. Udah. Abis itu. Sore gitu lagi. Itu selama berapa bulan. Lima bulan mbak. Gue gitu bangun. Itu yang gue ngeliat lo. Lagi duduk di bale-bale. Di depan. Bale-bale itu loh. Yang tempat. Panggung-panggungan yang kaki cat. Buat ngelatih dulu. Oh iya. Iya. Duduk di situ. Bale-bale di depan lapangan. Bisa ambil kompres es biasanya. Terus lo menerawang. Lo mandangin tuh orang-orang latihan. Gue bilang. Ya elah si Inem. Sedih amat. Gue bilang. Enem apa lo Enem gitu. Iya mbak. Lagi ngeliatin ini. Yang pada latihan ya. Yang latihan. Siapkan pertandingan ya kan. Apaan gue ngelatiin doang. Aduh. Ya kan. Apaan gue mainin. Nah. Itu. Geda ya mbak ya. Itu tuh. Gue pijit. Ya kan. Kupuntur itu apa yang. Tusuk jarum. Ya kan. Yang disetrum apalah. Pokoknya segala macet disetrum. Ada yang baik kabel-kabel disetrum mbak ya. Pokoknya. Abis itu. Apalagi ya. Pokoknya kompres tuh pasti. Kenapa yang paling menyakitkan tusuk. Maksudnya itu memang. Letaknya tuh. Mbak lu ditusuk pake jarum ya kan. Tapi aku buntur kan. Kalau biasanya ya. Ya kalau di badan mungkin gak sakit. Kalau di lutet. Sakit banget mbak. Sumpah. Sakit banget. Bisa sakit itu. Ampe nangis. Ya orang jarumnya segini. Masuk semua. Segini sisanya. Kayak. Jarum panjang nih. Dia tuh. Seegitu. Gak ada yang panjang mbak. Saya orang sama. Gue waktu itu di Kemang tuh. Pokoknya. Lupa aku nama. Erissa Kemang. Dokter siapa? Dokter siapa? Dokter Tio. Dokter Tio. Oh iya iya iya. Udah masuk. Diputer-puter tuh mbak. Waduh sakit banget. Sumpah. Udah masuk tuh sih puter-puter. Iya. Di bagian butuh tuh. Sedih banget. Nah itu waktu itu gimana. Mengatasi. Maksudnya. Beratnya tuh. Lu ngapain waktu itu. Apakah lu. Pelambiasane ke yang lain. Atau apa. Gitu. Gue merasa. Kok. Lu kayaknya karir gue. Bakal selesai. Bentar lagi nih. Gue mikirnya gitu. Kayak. Aduh. Kayaknya udah susah deh. Apalagi waktu itu. Pas. Jadi selama gue. Masa. Penyembuhan itu. Gue tuh bukan gak pernah jatoh lagi mbak. Gue sempet jatoh. Bahkan gue. Lagi berdiri aja. Kaki gue geser. Jadi. Gue lagi berdiri nih. Lagi gue tuh bisa. Tek-tek gitu loh. Itu tuh yang gue gak. Ampe. Yang ampe sekarang tuh. Masih. Masih gue suka ngunci kakinya. Kayak gitu. Tapi waktu itu. Kenapa. Lu juga sempet bilang. Gak mau ngambil opsi operasi. Karena alasan. Tertentu. Kenapa? Gini mbak. Waktu itu tuh gue mikirnya gini. Emang gak ada yang di operasi. Gini. Waktu itu ada. Kayak ada dua kubu. Ada yang bilang. Operasi aja. Gitu kan. Ada yang bilang. Lu emang kalo di operasi. Bakal bisa main. Ada jaminan gak lu bisa main. Kayak gitu loh mbak. Ada yang bilang. Ya udah operasi aja dulu. Kayak gitu kan. Atau itu buat. Apa namanya. Kedepannya lah. Atau lu masa tua. Kayak apa. Biar lu gak sakit-sakit gitu kan. Gue mikirnya. Ya terus gue bilang. Ya udah lah gak usah. Gue masih mampu buat penguatan kok. Gue masih punya komitmen. Ya gue bakal jalanin terapi segala macem gitu loh. Jadi gue gak. Gak. Apa namanya. Gak mutusin buat operasi di situ. Gitu loh. Jadi. Waktu itu Eddie operasi. Oh iya Eddie operasi. Hmm. Obama operasi. Waktu itu si Eddie operasi. Guenya. Enggak. Gue kayak. Gue penguatan aja. Penguatan aja. Karena gue mikirnya. Ah gue masih bisa nih gitu kan. Gue masih bisa nih dengan penguatan. Gue masih bisa main lagi. Tapi ternyata seberat itu ya. Terapinya. Capek mbak. Sumpah. Capek mental. Capek. Ya lo gak tau kapan lo pertandingan. Lo gak tau nanti lo pander siapa. Gitu kan. Lo kadang. Kadang cuma bantuin doang. Latihan. Kayak gitu loh. Iya. Maksudnya. Waktu masih penyembuhan ya. Kayak cuma bantuin doang. Karena lo gak bisa bergerak bebas ya kan. Sepeda lagi tiap hari. Begitu lagi. Begitu lagi. Gitu kan. Waktu itu gue tuh. Amas siapa ya. Amas Sita. Masih ada Sita gak ya. Waktu itu tuh. Ngobrol gak bertiga Sita. Oh ada kayak Ica juga. Ica kan. Ica juga ACL tuh. Sita juga waktu itu tuh sakit lutut. Kayak ngobrol aja bertiga. Sobat ACL dia tuh bertiga. Sobat ACL. Eh pas gue ACL tuh kabilnya udah keluar apa ya. Kabilnya kan ACL juga kan. Berarti itu bisa dibilang itu. Cedera itu penyebab. Apa yang membuat karir lo itu. Pusah buat. Nganjak lagi ya. Iya. Gue merasa kayak. Waktu gue mau main lagi. Ya gue udah ganti partner. Gitu kan. Yang dimana. Yaitu. Istilahnya. Emang sih gue cedera. Cuma kan. Gue dipandarin lagi sama. Junior gue. Gitu kan mbak. Terus. Dibilang. Gimana caranya gue bisa naik lagi. Jadi lo mulai lagi dari nol. Gitu. Tapi kan gue bikin agak. Gitu. Nanti capek ya. Kalau misalnya ganti partner. Mulai dari nol. Mulai lagi. Mulai lagi. Penyesuaian lagi. Sama orangnya. Ya kalau cocok. Kalau nggak cocok. Emang ada pernah. Ya nggak cocok. Tapi. Kalau kayak gitu ya. Kayak gini. Maksudnya. Kita kan nggak mungkin bilang. Kita cocok sama semua orang. Pasti ada kan yang nggak cocok. Nah itu. Ngatasinnya tuh gimana. Ya profesional aja. Ya. Di lapangan. Kadang kan ada yang kayak. Ya cocok aja di lapangan. Tapi di luar lapangan nggak cocok. Ada kan mbak. Gitu kan. Yang kayak. Wah ini di dalam lapangan. Wah keren nih. Tapi di luar lapangan ya udah masing-masing gitu loh. Ada. Gue pernah. Sama ada orang gitu. Kayak di lapang-lapangan. Ya udah gue. Profesional gitu loh. Sebagai partner gitu. Cuma. Kalau di luar lapangan ya udah. Terserah lo deh. Tapi ya memang mending kayak gitu dong. Karena kan yang paling penting di lapangannya. Iya. Nggak penting di luar lapangan mau gimana. Tapi. Waktu itu gue. Kenapa? Ya gue tuh. Karena gue tuh. Orangnya tuh nggak yang. Gampang bergaul gitu loh mbak. Kayak gue tuh. Jarang ikut mumpul. Oh introvert. Ini nggak mungkin banget lo introvert. Gak mungkin. Iya mbak beneran. Terus deh. Introvert. Gue tuh. Gue tuh dibilang gue nggak bergaul. Ada orang yang pernah bilang. Oh. Gue tuh. Ibaratnya gini. Itu loh. Sana gabung ngobrol kayak. Ya tapi. Oh lo nggak ninggal. Lo nggak ninggal orangnya. Ya gue nggak yang kayak. Ah nih bro. Nih bro. Nih. Gitu. Enggak. Gue tuh kayak. Ya kalau gue nggak ada. Ya udah gue diem aja ya. Ya event itu kumpul. Ya udah gue diem aja. Gue mojok ya ngapain. Tapi gue dengerin aja gitu loh. Bukan yang kayak. Ikut seru gitu kan. Jarang. Enggak. Ya ya ya. Bener 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 bener. Karena gue pernah mbak. Dulu. Yang 2015. Waktu. Masa-masa gue sakit. Itu tuh ganda putih tuh lagi sulit-sulitnya. Lagi sulit-sulitnya. Lo tau nggak yang kita. Indonesia Open. Kita dukung. Mbak Titin sama Kak Grace. Dia kan runner up ya. Eh juara dunia. Eh juara dunia. Perunggu. Perunggu kan. Kita dateng pake baju kuning-kuning. Ah. Itu ganda putih lagi kompak-kompaknya mbak. Itu tuh di masa gue sakit ya. Gue sampe lupa sama sakit gue. Saking kayak seneng ya. Ya enang kan banget ya. Tapi itu lah. Maksudnya. Di saat lo sakit-sakit gitu nah. Masa cedera apa segala macem. Partner juga luntah ganti gitu kan. Prestasi juga belum bisa naik. Itu lo ada feeling-feeling kan. Ada. Gue dari. Apa namanya. Waktu cedera aja gue udah feeling. Gue nggak akan lama sih di sini. Nah itu gimana tuh. Udah lah sakit kaki. Terus lo udah tau bakal didegra. Gila itu perasaannya pasti. Berat banget ya. Masa apa yang lo lakukan waktu itu. Gue tuh kayak pasrah mbak. Kayak udah kayak misalkan. Gue mau ngapain ya kalau gue nggak di sini gitu kan. Gue tuh masih meratapi nasib mbak di situ tuh. Kayak gue tuh masih inget-inget. Kok gue bisa jatuh ya. Kok gue bisa gini. Gue tuh selama itu kayak stress gitu. Kayak kok bisa sih. Apa salah gue ya. Kenapa gue bisa sampai di posisi kayak gini. Sedangkan. Waktu itu dulu gue udah ngerasain kayak. Ups and down nya. Terus kenapa gue ngerasain lagi. Kayak gitu kan mbak. Itu tuh. Sangat menyakitkan menurut gue. Itu kayak. Dulu 2015 gue udah sakit nih. Vakum. Lama ya kan. Gue mau naik lagi. 2017 si game. Jatuh lagi. Kayak. Tadi apa gue udah hal ya. Nge-gitu mbak. Kayak. Aduh gue capek deh kayaknya gue. Gitu kan. Emang kali gue sampai sini doang kali ya. Gue bilang gitu kan. Akhirnya. Begitu lo di Degra. Lo menerima itu. Tapi lo tetep masih main ya. Gue masih main ya. Lalu waktu itu gue balik ke Jarum. Karena. Belang om-yopi om. Lalu waktu itu. Apa saya masih bisa. Maksudnya kayak. Saya masih pengen main nih. Apa Jarum masih bisa menerima gitu kan. Oke gapapa. Dateng aja gitu kan. Akhirnya yaudah. Main sama Jarum setahun ya. Kalau gak salah. Target gue. Waktu kan aku partner ada. Namanya Ayu Gari. Itu tuh. Dia masih. Baru naik dewasa. Kalau gak salah. Eh. Iya kalau gak salah mbak. Nah. Gue tuh pengen kayak. Oh. Dia tuh pengen banget masuk platnas kan. Gue tuh pengen bantu dia. Gitu loh maksudnya. Ya gue. Gue sih udah gak ada target masuk platnas lagi. Gitu kan. Gue kayak udah cukup gitu kan. Gue gak ada pikiran kayak. Gue keluar pengen masuk lagi. Enggak. Gitu kan. Yaudah yang penting. Ini partner gue nih gimana nih. Bisa masuk platnas gitu kan. Dan. Saat itu. Jadi ini gue cuma di situ doang mbak. Fokusnya kayak. Yaudah lah. Jalanin aja setahun itu. Tapi bedanya di. Jadi anak platnas sama yang luar platnas apa nih? Berasa banget gak bedanya? Beda. Berasa. Pertandingan sih banget. Pertandingan udah beda. Kalau misalkan. Kalau sekarang kan. Mungkin. Ngirimnya kayak. Oh bisa keluar negeri gitu kan. Waktu itu tuh. Gak ada. Dikirim keluar negeri tuh gak ada. Dewasa-dewasa gitu gak ada. Jadi kayak. Tetep lebih enak. Berarti jadi atlet. Jadi atlet tingas ya. Tapi BBS udah paling enak sih. Sebenernya. Kalau untuk. Maksudnya. Kalau. Misalkan. Dalam keadaan kayak. Misalkan. Lu gak cedera ya. Gitu kan. Lu bisa berangkat pertandingan. Ya kan. Apa aja ada di BBSI gitu loh. Terapis. Apa pelatih. Gak pusing gitu loh. Karena. Lu udah jadi profesional tuh udah. Beda banget gitu loh. Lu nyiapin sendiri. Iya. Berarti lu kalau udah keluar pelatnes itu. Lu selain tadi. Latihan-latihan di turam internasional. Ada undangan-undangan juga gitu ya namanya. Iya. Main disini. Main Liga. Waktu itu. Main Liga Jepang aku. Kayak gitu. Main Liga Jepang. Waktu itu. Pernah juga. Tahun kemarin. Eh 2022 juga. Main di Kuwait. Gitu-gitu deh mbak. Terus gak mau. Kayak yang lain. Keluar negeri. Apa. Ngelatih. Aku ngelatih di luar negeri kemarin. Eh. Main sih. Main sih. Jadi sparring juga ngelatih juga. Sparring juga ngelatih juga. Oh. Dimana dimana. Di. Di. Di US. Di US. Mau balik lagi nih ke US. Aduh gak tau ya kalau ada yang nawarin ya. Menjadi orang Amerika. Menjadi orang Amerika. Menjadi orang Jepang aja dah. Tapi Neng dari semuanya nih ya. Rangkuman. Karir lu. Perjalanan lu gitu. Walaupun lu tuh gak. Berhasil mencapai piknya lah. Puncaknya banget. Kalau atlet bulu tangkis itu kan mungkin. Piknya itu di olimpik. Atau segala macem. Kalau lu. Itu tapi pasti ada pelajaran-pelajaran kan. Yang lu ambil dari kisah perjalanan lu. Itu apa sih yang lu dapetin. Gua menjadikan itu kayak. Ini sih mbak. Apa ya. Pengalaman hidup gitu loh. Kayak. Oh mungkin. Bulu tangkis. Eh mungkin. Cipayung tuh di hidup gua tuh. Cuma menjadi. Sebagian dari cerita hidup gua. Mungkin. Eh. The nextnya. Cerita hidup gua tuh. Bukan lagi di. Apa. Di. Di bulu tangkis gitu. Mungkin saja. Gua. Di luar lah. Atau maksudnya. Di luar dari bulu tangkis. Atau gua mungkin. Masih bulu tangkis. Tapi gak lagi. Di sini loh. Tapi gak trauma kan. Trauma. Kalo bulu tangkis. Engga. Engga. Tapi tetep masih mau beri karir di bulu tangkis. Berarti namanya. Ya. Ya sekarang kan. Maksudnya berat juga ya. Tadi kan kayak ini bilang. Ada cedera. Ada apa. Tantangannya artinya tuh banyak banget. Termasuk sekarang ditambah lagi. Tantangannya netizen. Lu pernah juga gak di buli ya. Nah kalo jaman gua dulu. Ada mungkin ya. Tapi karena. Dulu tuh bener-bener kayak. Media sosial tuh terbatas. Gak kayak sekarang yang kayak. 2015-2016 tuh kayak. Ada Instagram gitu kan. Cuma gak yang ke se-update sekarang. Dulu belum ada TikTok. Belum ada. Kayak. Instagram tuh. Gak semua orang main Instagram gitu loh. Kayak. Jadi gak terlalu besar ya. Tekanan ya. Seperti sekarang kan. Kalo sekarang kan kayak. Waduh. Kenapa? Kayak. Berita dimana-mana ya. Sampai gua kadang ada gak lagi scroll. Ada-ada berita nongol. Oh ini gini gini. Jadi tau udah. Oke. Yang terakhir. Siapa orang yang. Selain keluarga dan orang tua ya. Yang paling. Berjasa dalam. Karir badminton lu. Dan apa yang lu sampaikan gitu. Kalo gua. Ehm. Satu. Yang. Bener-bener. Gua merasa. Yang paling besar dalam hidup gua itu. Jarum sih. PB Jarum. Bener-bener. Gua gak ada apa-apa nih. Maksudnya. Tapi gua merasa. Dari. Dari. Apa namanya. Dari. Itu waktu gua sakit. Yang waktu itu. 2015 itu sakit. Itu tuh. Ber. Jarum tuh. Jarum tuh. Jarum dan PBSI. Itu bener-bener yang. Ya udah. Dia menanggung semua. Apa ya namanya ya. Biaya pengobatan. Biaya pengobatan. Mereka. Dengan. Legowo. Dia masih memberikan gua kesempatan untuk. Gapapa kamu sakit. Ehm. Apa namanya. Ya. Kamu berobat. Sembuh. Kita masih mau terima kok. Kamu masih di platnas. Gitu loh mbak. Maksudnya. Karena disitu. Waktu. Gua salutnya. Waktu gua dinyatakan. Istilahnya gua sakit gitu kan. Ehm. Disitu ada Koyopi. Ada Kareksi. Ada PBSI sama Jarum. Dan mereka bilang. Gapapa. Berobat saja. Maksudnya. Gak usah. Ada orang tua gua juga kan mbak. Waktu itu. Dia bilang. Bapak gak usah pusing. Ehm. Apa namanya. Jarum pasti bantu. Jarum sampai PBSI pasti bantu. Begitu kan. Terus. Bapak gua sampai kayak. Ehm. Makasih pak. Makasih banget. Makasih untuk kayak. Saya gak tau lagi kayak. Ehm. Kalau gak ada jarum. Gimana anak saya. Gitu kan. Ehm. Karena. Ehm. Gua juga. Ehm. Sedih gua. Kalau gua itu kan. Gua inget momennya soalnya. Disitu gua ngerasa kayak. Pas denger. Gua waktu dinyatakan gua sakit. Gua lemas banget mbak. Disitu kayak. Apa gua bisa sembuh ya. Gitu kan. Kayak. Gua bisa masih badminton gak sih. Gitu kan. Tapi. Waktu itu. Dokter Michael. Almarhum. Bilang. Jangan. Apa namanya. Jangan putus asa. Ini kan. Ini masih ahol kok. Gitu kan. Kamu bisa sembuh. Gitu kan. Di. Di belakang gua tuh. Si keliling gua tuh. Banyak yang support gitu loh. Kayak jarum PBSI tuh gak ada yang kayak mikir. Ehm. Ah kira-kira gimana gini. Gak ada. Mereka tuh langsung bilang. Aman. Gak apa-apa. Kayak jarum yang tanggung PBSI. Gitu kan. Udah. Kareksi pun. Gak apa-apa. Ehm. Saya sebagian BIMPES. Saya tunggu kamu sampai kembali lagi. Gitu. Jadi makanya. Pas selama gua sakit. Gua. Bener-bener yang. Ehm. Gimana caranya gua cepet sembuh nih. Ehm. Gimana caranya gua bisa. Jadi selama gua sakit. Gua tetap latihan. Kayak gitu. Makanya gua tuh. Gua orang yang gak pernah. Bakal gua lupain adalah. Orang-orang jarum. Dan. Ehm. Pengurus waktu itu. Ehm. Kareksi. Ya pokoknya pengurus PBSI lah semuanya. Dan. Dan. Ganda Putri. Karena waktu itu. Bener-bener gua. Posisinya tuh. Kayak gua. Gak boleh stress. Ya kan mbak. Gua gak boleh. Gak boleh. Apa namanya. Gak boleh. Sedih-sedih gitu. Jadi kan. Mereka tuh kayak. Ngerangkul gua. Rasanya gini-gini. Kayak. Mereka tuh happy banget mbak. Makanya gua bilang. Tahun-tahun itu tuh. Ganda Putri lagi. Bener-bener yang kayak. Ngerangkul bareng-bareng gitu loh. Seru-seru banget. Gitu loh. Amal Kodidi. Semuanya tuh. Ngerangkul bareng. Habis itu gua dinyatain. Sembuh. Udah. Balik lagi. Kayak gua kayak. Ih gua sembuh ya ternyata. Gitu kan. Terus Kodidi langsung telepon. Ingat banget gua. Nam. Katakan. Udah. Saya udah denger dari. Apa. Dokter Michael. Katanya kamu udah. Sembuh. Gitu kan. Kamu. Bulan depan. Persiapan berangkat korea ya. Wah. Serang banget mbak. Oh iya kok. Pantar siapa kok. Balik lagi dong sama Della. Gitu. Wah. Itu masing banget mbak. Sumpah. Kayak gua kan langsung kayak. Gua langsung. Gua langsung. Gua bersyukur banget. Gua. Gua masuk PB Jarum. Gua masuk PB Jarum. Gua masuk BBS. Gua berada di. Gua berada di. Waktu itu. Gua berada di fase itu. Yang PBS sama Jarum. Gua kayak. Gua berterima kasih banget. Aku agak. Karena waktu itu. Ya. Makanya gua. Gua tetep. Waktu itu gua mau balik ke Jarum. Gua. Gua. Mau bantu nih. Satu atlet. Gua bisa. Gua bisa. Keci payung gitu loh. Event itu. Ternyata gua enggak cukup ya. Yaudah mungkin wambung jelannya di situ. Gua sebagai atlet ya. Harus bagaimana lagi? Gua berterima kasih ya kan. Tapi disini gue berterima kasih banget Itu sama Jarum Jadi untuk Jarum dan PBSI ya Istilahnya orang-orang yang Yang sudah membantu Dan tim Ganda Putri juga pastinya ya Pasti itu udah Terhebat, terbaik itu Jadi istilahnya udah tutup nih ya Gak main lagi badminton Tapi masih di dunia badminton Masih di dunia badminton Cuma untuk yang kayak internasional Oke demikian episode kali ini Bersama Roshita Eka Putri Sari Alias Inam Terima kasih buat Inam Terima kasih semua Terima kasih udah undang aku loh Terima kasih juga buat Bola Lobers yang udah nonton Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye